Saya merasa sudah mulai banyak ya, segera kita musnahkan, karena kita khawatir kalau memegang barang berharga, maka lebih mahal daripada harga mati, makanya kita cepat-cepat antisipasi segera dimusnahkan, maka itu sudah disalahgunakan oleh kira-kira. Pak, dari total kasus ini, baik pelaku ataupun pengedar, ada kapa yang masih kategori pelajar atau mahasiswa, Pak? Kenangan kasih ini. Saya lupa, saya ingat, tapi ada lah, pasti ada. Umur-umur remaja antara abang itu. Kenapa, Pak, itu bisa terjadi analisa dari Pak Kajari? Karena memang yang paling gampang dimasukin adalah generasi muda. Pada umur-umur begitu, mereka masih dalam kondisi labir, ingin tampil beda, ingin tampil mencoba-coba ya. Kita lumungkan, kita akan berapa-apa kerokok ya. Sekarang zaman ini kan sudah mulai masuk, sepertinya aku, baru-baru, baru-baru, baru-baru. Maksudnya, Pak, kita lihat kan, usia SD pun, mereka sudah masuki dengan rupa seperti termen, segala macam. Jadi, sepi-sepi dengan lakobat. Kalau mereka bagi gratis, begitu mereka ketagihan akan menjari ke teman-teman. Masuknya rawan nggak sih, Pak, di Kota Cirebon, Pak? Ya, sekarang kita masuk rawan ya, untuk tingkat Kota Cirebon yang dengan dunia-dunia yang resmi cuma sekitar 300 ribuan ini, dengan jumlah kasus narkoba, karena itu sangat rawan. Dan dimanapun ke-pas itu, hampir narkoba ini memenai, hampir setengah lebih dari sejumlah seluruh perkara itu adalah kasus narkoba. Ini jadi, ya, separuh lebih itu hampir narkoba semua. Ini menjadi perhatian yang kita, bayangkan. Karena kejahatan tiap hari banyak, tapi bisa dikalahkan oleh narkoba. Total seluruh perkara kejahatan lain, kala oleh perkara narkoba. Makanya ini sudah menjadi warning bagi dasar semua, semua, teman-teman media juga, harus kita tahu yang kita bersama, bagaimana kejahatan muda kita bisa selamatkan. Karena di usia-usia mereka inilah yang paling gampang untuk diguide dan dijadikan tempat masyarakat oleh para pengendara ini. Pak Kajari bisa diulang, Pak. Yang dimustahkan hari ini apa saja, Pak? Itu sebutkan orang, Pak. Jadi, narkotika, jenis sabu, ekstasi, dan termasuk sediaan parmasi. Yang penyalahgunannya dilakukan oleh pihak-pihak yang ada penang jawab. Selain itu, Pak, barbuk lainnya, Pak? Termasuk alat pendukungnya, ya. Ada bongnya, ada latih sahamnya, ada plastiknya, segala macam lainnya, termasuk HP. Dimustahkan dengan cara apa, Pak? Kalau yang orang bukti narkotika, narkotika, sabu dan tabu kita memustahkan dengan cara digiling, ya. Digiling sampai hancur, baru kita buang tempat kebuangan toilet, ya. Yang lainnya dengan cara dibakar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.